Gimana caranya membuat personal brand statement dan brand identity yang powerful? Ini caranya. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Season 25, Cara Bangun Personal Branding Sebagai Expert atau Pakar, Ubah Keahlian, Jadi Uang Hai, balik lagi bareng aku Umar di podcast Cerita Pembelajar Season 25 Expert Personal Branding. Kalau kita belajar tentang menjadi seorang content creator, salah satu yang perlu kita optimalisasi adalah akun kita. Terutama halaman depannya, yaitu nama yang kita pilih, title yang kita pilih, dan isi bio-nya. Sangat-sangat penting untuk menuliskan personal brand statement and identity. Dan akan sangat mudah kamu lakukannya jika kamu sudah tahu life purpose kamu apa, kamu ingin memberikan peran dalam hidup ini seperti apa, kamu ingin berkontribusi dalam bidang apa, dan kamu ingin bantu orang lain dalam hal apa. Jadi, personal brand statement ini akan sangat-sangat membantu apa yang kamu ingin berikan ke orang lain. Dan ini pula lah yang bikin orang lain akan follow kamu, karena mereka merasa ada manfaat di diri kamu. Tentu saja kita berfokus ke content creator edukasi, creator yang bisa ngebantu orang, ngajarin orang jadi lebih baik lagi, bukan sekedar content creator entertainment yang lucu-lucuan memberikan hiburan, atau bahkan selebgram cantik ganteng yang ngandelin wajah atau muka mereka. Kita nggak bahas dari aspek itu. Kalau kita menjadi seorang creator edukasi dan akhirnya mau membangun expert personal branding, harus jelas apa manfaatnya gue follow orang ini. Sebagai contoh, di akunku pembelajar produktif, aku tulis Bang Umar Productivity Coach Trainer Author. Artinya aku adalah seorang productivity coach. Cukup jelas. Lalu kemudian aku tulis, jadi lebih produktif, ada di bukuku, produktif sesuai keperibadian, dan bisa upgrade diri. Jadi sangat jelas aku bantu orang lain untuk jadi lebih produktif. Dan lebih lengkapnya ada di link bio. Jadi ini akan membuat aku punya personal brand statement yang kuat. Apa itu? Aku akan terus bantu orang jadi lebih produktif, menjadi versi terbaik dirinya. That's the brand statement. Itulah brand identity-nya. Kemudian nanti dilengkapi dengan aspek-aspek visual branding. Tentu saja kita bisa explore itu lebih jauh lagi. Sebagai contoh, aku identik dengan warna hijau. Aku bikin grid yang rapi. Ada kolom-kolomnya, kolom hijau, putih, hitam. Apapun yang kamu pilih sebagai tipografi, jenis font, ataupun warna konten, itu akan ngaruh juga ke visual branding. Tapi aku nggak akan bahas itu secara lebih dalam. Yang paling penting adalah personal branding statement atau personal branding identity. Jadi identitas kamu itu sebagai apa? Sebagai entusiaskah? Sebagai guru kah? Sebagai coach? Sebagai trainer? Sebagai mentor? Sebagai teman berjuang? Sebagai apa? Ketika kita udah punya identity yang jelas, maka itu akan ngaruh banget ke produk kita, service kita, offer kita. Yang mana aku memilih memang sebagai seorang coach. Maka aku membuka kelas-kelas, training-training. One-on-one mentoring. Tapi kalau kamu lebih cocoknya menjadi seorang reporter, menjadi seorang entusias dulu, maka kamu akan mengkurasi konten-konten yang udah ada di luar sana di topik yang kamu minati, kamu bisa rangkum menjadi sebuah e-book, sebuah koleksi, yang itu pun juga bisa dijual. Meskipun levelnya akan beda kalau kamu memang ekspertnya di bidang tersebut. Ketika kita mencari personal brand statement yang sesuai, kita bisa minta masukan juga ke orang-orang di sekitar kita, ke mentor kamu kalau kamu punya mentor, dan juga ke audience. Share ke IG Story. Menurut kalian, aku cocoknya seperti apa? Ini juga akan membantu kita melihat apa yang orang lain pandang terhadap diri kita. Ketika kita sudah punya personal brand statement dan identity yang kuat, itu pula yang membuat ekspertis kita semakin dikenal, orang lain akan semakin percaya dengan kita, dan apapun offer yang kita berikan ke orang lain, orang lain akan senang, orang lain akan suka, orang lain akan mau ikutin terus. Hingga akhirnya menjadi klien dan benar-benar membayar kita. Semoga episode ini bermanfaat. Silahkan praktekin. Outputnya adalah kamu punya bio yang jelas ketika kamu ingin jadi kreator edukasi. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati.